KASUS RABIES Di Kalimantan Selatan, akhir-akhir ini memang terjadi peningkatan kasus Sejak tahun 2017 kemarin sampai 2018 Dan terakhir tahun 2016 juga kasus meningkat cukup tajam Di mana banyak terjadi pada kucing Dari data yang kami peroleh itu pada tahun 2018 Itu sekitar 30 ekor hewan tatu larabies Kemudian pada tahun 2019 ini belum sampai akhir tahun ini sudah di atas 30 kasus Peraksanaan pengambilan masyarakat vaksinasi masal rabies di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Ya di latar belakangi karena memang di Kalimantan Selatan Ada peningkatan kasus rabies akhir-akhir ini di kota Banjarbaru terutama Jadi sasaran kegiatan pengambilan masyarakat Imakahi PPBDHI ini adalah masyarakat di kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Karena memang di tempat ini terjadi peningkatan kasus yang agak signifikan pada tahun 2019 ini Terima kasih telah menonton! Sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan pengambilan masyarakat Bakti Sosial dari pengurus PDHE Pengurus besar PDHE Yang mana hari ini adik-adik mahasiswa, ikatan mahasiswa kedokteran hewan seluruh Indonesia Melaksanakan bakti sosial vaksinasi rabies di kota kami Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Karena memang kasus rabies di kota kami cukup tinggi Harapan kami dengan adanya kegiatan ini Bisa membantu menurunkan angka kasus rabies yang ada di kota kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! PEMBICARA 1 Walaupun tidak kontak langsung tertular, terbantu sekali, apalagi kalau yang punya kucing banyak. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1